malah ngasih uang ke saya waktu itu uangnya hampir sekitar 40 jutaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat ACN Bilal nah di video kali ini saya mau bikin lanjutan tentang video saya yang sebelumnya jadi ini nih cerita berikutnya nah pada waktu itu sama keluarga Amerika ini saya gak bilang sama sekali kalau saya ini ada program caregiver ke Kanada sampai akhirnya kita pindah ke Bandung sekitar bulan Januari terus Maretan gitu deh kalau gak salah ya Maret 2011 Februari apa Maret gitu saya dapat panggilan buat interview waktu itu di agensi saya harus datang nih ke agensi nah terus akhirnya mau gak mau saya harus izin dong gitu nah tapi waktu itu otomatis saya harus bilang ke dia apakah dia masih mau sama saya karena otomatis saya bakalan bulat balik ya Bandung Jakarta untuk proses ini proses ke Kanada ini nah terus akhirnya saya beranikan diri saya ngomong sama dia saya bilang saya mohon maaf sebelumnya saya bilang gitu kan saya ini sebenarnya lagi ada program ke Kanada terus minggu depan waktu itu saya bilang saya ada interview dengan employer saya di Kanada otomatis saya harus pergi ke agensi saya bilang gitu kan saya bilang sama kamu saya minta maaf kalau saya gak bilang dari awal kalau misalnya kamu mau berhenti pakai saya saya gak apa-apa saya terima tapi kalau misalnya kamu mau masih pakai saya saya mau minta izin beberapa hari untuk pergi ke Jakarta saya bilang gitu kan untuk urusan interview terus saya kira dia memarah ya rupanya dia ini orangnya memang baik banget terus dia bilang oh dinner I'm so happy for you karena aku seneng banget karena kamu ternyata ada program ke Kanada katanya gitu kan terus akhirnya udah deh saya interview terus akhirnya beberapa kali interview sih enggak sekali itu langsung keterima enggak waktu itu ada 2-3 kali interview baru yang ketiga kalau misalnya ya saya keterima nah terus akhirnya udah ketikanya keterima terus akhirnya dimulailah proses application ngisi formulir maksudnya isi aplikasi ya untuk jadi caregiver ke Kanada terus akhirnya saya kontrak kerja dapat LMO labor market opinion waktu itu nah terus akhirnya proses lah mau interview waktu itu akhirnya interview ke embasi Kanada berhasil berhasil terus waktu itu langsung medical medical lulus maksudnya udah selesai lancar bersih terus akhirnya waktu itu karena waktu interview itu udah dikasih paspor kita ya waktu itu terus akhirnya langsung ngasih paspornya waktu itu medical terus waktu itu setelah itu beberapa minggu kemudian ngambil paspor yang udah ada pisahnya jadi waktu itu udah udah lancar udah gulah semuanya nah waktu itu akhirnya saya pamitan lah sama keluarga Amerika ini nah setelah setelah saya pamitan waktu itu beli bed or not saya ini kurang uang waktu itu ya nah akhirnya saya bilang sama dia karena mereka emang benar-benar baik terus akhirnya saya bilang sama dia kalau saya mau ngegadegin surat rumah saya bilang gitu kan nanti beberapa bulan setelah saya gajian di Kanada saya bakalan bayar dan nanti keluarga saya yang ambil terus udah kayak gitu mereka emang keluarga yang baik banget baik banget terus akhirnya bukannya ngambil sertifikat saya ya rumah dan segala macem dia malah ngasih uang ke saya waktu itu uangnya hampir sekitar 40 jutaan waktu itu gaji saya kerja sama dia 2 juta setengah believe it or not terus akhirnya dia mereka ya ngasih uang ke saya sekitar 40 juta dan waktu itu I feel so relief gitu akhirnya seneng dan merasa berhutang budi juga ya sama mereka saya selalu berdoa segala yang baik untuk mereka dan keluarganya terus akhirnya saya bisa lah bayar sisanya untuk ke agency itu jadi udah lunas lah 60 juta ini terus akhirnya udah pamit nih saya sama keluarga mereka ini mereka juga udah dapet pengganti saya waktu itu terus akhirnya saya saya juga dapet sama keluarga sama ibu saya sama kakak saya sama bibi-bibu tante saya gitu ya om emang-emang saya udah akhirnya berangkat lah saya kayak agensi udah bawa ke perunduk berangkat nih udah siap semuanya udah siap tinggal berangkat terus akhirnya nah biasanya kalau orang mau berangkat itu mereka hanya butuh seminggu atau dua minggu itu udah langsung berangkat ini saya lebih dari dua minggu saya nunggu ini nah terus akhirnya saya udah fikir nih something suam ini ada yang gak beres pasti nah terus saya nanya-nanya sama orang marketingnya sebenarnya ada apa sih ada apa gitu tapi mereka belum tahu belum tahu gitu kan ya seolah-olah seperti nutupin tapi ya mungkin mereka juga memang gak tahu ya saya gak tahu lah nah terus akhirnya ada satu marketing dia itu expert disitu dan mungkin dia yang kontak sama orang yang employer di luar nanti saya gak tahu juga tapi dia ngasih tahu dan ngasih perinan emailnya kalau intinya mereka itu meng cancel saya nah tanpa alasan yang jelas gitu nah terus akhirnya yaudah deh fokus harapan saya nangis waktu itu sedih hancur karena udah nunggu dua tahun dan hasilnya zonk terus akhirnya orang pertama yang saya telfon itu malah bos saya yang orang Amerika ini istrinya saya bilang sama dia kalau employer yang disana cancel saya terus akhirnya dia yang nyobat tenangin diri gitu yaudah tenang aja gini gini gitu ya semua ini akan baik gitu ya dari Allah terus terus yaudah saya ngobrol sama dia tenang gitu ya terus akhirnya waktu itu kalau gak salah saya harus nungguin satu orang lagi yang katanya waktu itu dia ini pergi ke Kanada jadi saya harus nungguin dia pulang gitu nah waktu saya nungguin dia pulang terus akhirnya dia dateng lah pulang ke Indonesia dari Kanada itu katanya nah dia bilang saya baru touchdown dan saya langsung ngobrol gitu kan sama saya dia jelasin kalau si employernya itu cancel saya gitu jadi tapi mereka mau ibaratnya mau bertanggung jawab dengan cara saya dipindahkan ke agency lain yang di Kanada jadi mereka itu punya beberapa agency juga di Kanada jadi kontaknya itu agency Indonesia sama agency Kanada nah mereka punya beberapa agency di Kanada nah terus akhirnya waktu itu saya ditawarin untuk pindah kota pindah agency pindah kota tapi otomatis kan itu harus ngurus lagi paperwork work dan segala macamnya gitu ya terus akhirnya aduh saya udah nyerah lah ibaratnya gitu udah berat banget nah waktu terakhir saya telepon bos saya yang orang Amerika dia bilang gini dinar katanya kalau misalnya kamu harus stay di Indonesia nanti katanya si opa sama si oma itu mereka mau kok ngebiayain kamu untuk kuliah misalnya kalau misalnya kamu harus kuliah lagi di Indonesia mereka mau ngebiayain dan segala macam jadi waktu itu saya aduh pikirnya udah eh saya gak mau lagi ke Kanada waktu itu karena udah nyunggu 2 tahun ya 2009 sampai waktu itu 2011 hampir 2 tahun terus udah kayak gitu hasilnya big zero tuh aduh hancur gitu ya terus waktu itu juga saya ngobrol eh maksudnya setelah ditawarin ya waktu itu akhirnya saya bilang saya gak mau deh gitu terus dikasih tawaran pindah kota tapi juga ada beberapa hal yang tawarannya itu kurang baiklah buat saya dan saya nolak gitu terus akhirnya saya gak mau saya mau berhenti aja gitu nah terus akhirnya saya masih ngobrol itu sama ada security di agency itu dia kalau ngobrol sama bapak itu dia tuh kayak guru ngaji lah ya bisa nanangin dia bilang ya coba dipuasain katanya tahajudin gitu ditahajud gitu terus puasa kamu ya gitu belajar ikhlas katanya yaudah deh terus akhirnya udah saya pulang ke Bandung waktu itu saya pulang ke Bandung waktu itu bukan pulang ke rumah tapi ke rumah bos saya jadi saya nginep malah di sana di rumah bos saya dia bilang you can stay as long as you want gitu this is your home itu katanya terus udah kayak gitu saya masih pusing ya disitu terus akhirnya waktu itu kalau kamu mau tinggal di Indonesia juga nanti bakalan dibantu untuk kuliah dan segala macamnya dia udah bilang kayak gitu jadi saya udah yaudah deh saya mau keluar aja terus saya pulang lah ke rumah akhirnya saya bilang sama ibu saya sampai akhirnya saya itu cerita sama mama saya cerita sama mama terus sampai saya nguci tuh kaki mama saya saya bilang kalau saya ada salah saya mohon maaf saya bilang kalau kalau saya ada yang usahin mama saya mohon maaf terus tolong dibantu doanya supaya jalan saya dimudahkan udah itu aja saya gak minta supaya saya bisa kekan ada lagi itu enggak terus akhirnya waktu itu akhirnya saya mutusin untuk menyelesain dengan agensi itu akhirnya saya mau keluar saya ambil surat-surat segala macam dan saya mau minta uangnya kembali karena saya gak berangkat dan ini bukan kesalahan saya kesalahan gak tahu ya kesalahan siapa employernya tapi kan itu menurut saya terus akhirnya saya minta semua dokumen saya surat-surat saya terus paspor dan segala macamnya terus terus akhirnya saya mau liburan dulu deh mau ke Thailand gitu ya waktu itu rencana pengen nah terus akhirnya setelah semua dengan urusan dengan izin selesai akhirnya saya ini pergi ke rumah bos ayah terus saya pergi ke rumah bos ayah orang Amerika itu saya tinggal sama mereka terus pas saya pulang dia bilang dinar coba saya lihat semua dokumen kamu nah terus akhirnya yaudah ini ternyata udah dicek-cek sama dia terus dia bilang lah dia ngasih jawaban semua pertanyaan saya tentang kenapa kok orang ini employer ini cancel saya dan kenapa saya gak jadi ke kanada dan dia masih jawabannya nah terus akhirnya dia bilang saya gak bisa bilang detailnya cuman dia bilang dinar kamu tanggal sekian kamu pergi ke kanada kamu beli tiket pergi ke kanada serius saya bilang gitu iya terus saya kan orangnya nekat kalau misalnya saya pergi kesana terus akhirnya gak jelas terus yaudah deh dicoba aja dulu terus waktu itu saya kontak temen saya yang ada disana saya minta tolong waktu itu untuk stay beberapa hari karena orang yang jemput saya itu gak bisa jemput saya pada hari itu jadi kira-kira sekitar 2 hari atau 3 hari gitu saya tinggal di salah satu temen apartemen saya di apartemen temen saya di kanada waktu itu dia ini orang Filipin tapi muslim terus udah kayak gitu mereka bantu banyak untuk saya terus akhirnya waktu itu saya kerja deh nah terus dimana saya kerja nanti akan ada cerita berikutnya jadi makasih banyak buat yang udah nonton video saya ini see you on our next video bye